Pemirsa Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu mengatakan meskipun pengiriman surat suara oleh PPLN Taipei telah melanggar prosedur namun surat suara itu tidak dianggap sebagai surat suara rusak berbeda dengan pernyataan KPU sebelumnya yang menyatakan kesalahan prosedur itu membuat surat suara dianggap rusak Bawaslu RI angkat bicara perihal surat suara yang dikirimkan PPLN Taipei menurut Bawaslu, PPLN Taipei diduga melanggar prosedur administratif namun surat suara yang telah sampai ke pemilih itu tidak dianggap surat suara rusak oleh Bawaslu Bawaslu menilai dengan dikirimkannya surat suara pengganti justru akan menimbulkan potensi masalah mulai dari pemilihan lebih dari sekali hingga potensi pidana penggilu kaitan dengan pernyataan KPU tentang 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih dianggap sebagai surat suara rusak Bawaslu berpandangan bahwa tidak terdapat kriteria surat suara rusak akibat kesalahan prosedur jadi dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi KPU untuk menyatakan sejumlah 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih sebagai surat suara rusak dalam hal 31.276 surat suara tersebut dianggap rusak dan dikirim surat suara pengganti akan menimbulkan potensi masalah yang lebih kompleks Pernyataan Bawaslu ini bertolak belakang dengan KPU Sebelumnya Ketua KPU Hashim Asyari menegaskan surat suara yang sudah dicoblos oleh WNI di Taiwan melalui pos tidak sah dan dianggap sebagai surat suara yang rusak KPU pun berencana mendistribusikan surat suara baru sesuai dengan jumlah lembaran bertah suara yang telah dinyatakan rusak dengan beri kode atau tanda khusus padahal dikirimkan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan itu kita nyatakan surat suara rusak sehingga kalau ada digunakan oleh pemilih untuk nyoblos sudah memilih partai tertentu milih calon tertentu dan dikirim balik ke PPLN nanti dinyatakan rusak dan tidak diperhitungkan sebagai suara nah kemudian terhadap 31.276 lembar yang sudah dikirim tadi kita siapkan penggantinya kita kirim kepada pemilih sesuai alamatnya akan diberikan kode atau tanda khusus surat suara yang sudah diterima oleh pemilih di kota Taipei tersebut menuai sorotan karena tahapan pencoblosan baru akan diakukan pada 14 Februari 2024 mendatang untuk WNI yang berada di luar negeri surat suara baru akan dikirim pada tanggal 2 hingga 11 Januari 2024 surat suara kemudian dikirim balik ke PPLN paling lambat tanggal 15 Januari 2024 di meliputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang